Selamat berjumpa kembali di tutorial tanaman Hari ini kita akan melakukan penyangkokan pada tanaman jambu air Sebelum kita melakukan penyangkokan kita akan tersiapkan tanah subur Kemudian ini ada kokopit yang telah kita racik Yang kita ambil dari sabut kelapa Yang berfungsi untuk media penyerapan air Agar media cangkuk ini berupa tanah subur Kemudian hupuk kandang tidak cepat kering Sehingga kita menggunakan media sabut kelapa atau kokopit Bersifat untuk menahan pemimpin air Kemudian kita gunakan bahan ini Tanah pupuk kandang Pupuk kandang ternak Kita akan gunakan sedikit Pupuk kandang ternak ayam Tercepat proses Seluarnya akar Kemudian kita aduk-aduk Kita akan mencampurkan dengan kokopit Kita akan persiapkan plastik Dan kita masukkan Dari kandang ternak ayam Pukuk kandang ternak ayam kemudian ini kita padatkan ini dia yang telah kita masukkan dalam sebuah plastik kemudian akan kita ikan nah sudah kita keting dan akan kita kasih lubang ini kita kasih lubang selamat menikmati selamat menikmati kita akan melakukan penggeratan pada tanaman jambu air madu ini kita bersihkan ini adalah jambu air madu coba dipediukan ini sudah berbuah sudah berbuah sudah berbuah kita lihat buahnya lebat ini lebat sekali dan akan kita lakukan penyangkukan dan akan kita lakukan penyangkukan ya sekarang kita akan mengerat tahan dari jambu madu ini untuk membuang kambium ini kira-kira 5 cm kita akan lakukan perbanyakan kita kupas kulitnya sampai ke kulit dalam ini dahan yang kita kruk-kruk ini kruk-kruk ini hanya berdiameter kecil sekali ya setelah selesai kita kupas kulitnya kemudian akan kita buang ke kambium supaya bersih selamat menikmati selamat menikmati kita akan uleskan pasta setelah siap ini yang telah kita keringkan ini pasta yang telah kita keringkan kemudian kita akan membelah media cangkuk ya yang dari-dari tanah subur sabut kelapa dan tubuh kandang kita dimasukkan dalam tubuh plastik ya seperti ini kita akan sayap ya cukup separuh dan kita akan masukkan ya 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 selamat menikmati kemudian sorot ke sini ini kita buka untuk supaya air hujan ini kita buka ya seperti ini supaya air hujan bisa menembus ke media ini kita buka seperti itu jadi jika air hujan air akan mengalir ke sini dan disini kita kasih juga lubang-lubangan ya sudah demikian video tutorial kali ini terima kasih sudah ditonton video kami jangan lupa like share dan subscribe terima kasih